Oke lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan Syatian Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasannya, Syatian telah menghajar seseorang di Kiki KTV Akibat keributan tersebut, Syatian pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh pak polisi tersebut Tak lama setelah dia masuk ke dalam kantor tersebut, dia pun tidak ditanyai apapun Hanya sebatas kecil pertanyaan yang diajukan kepada dirinya Tapi kenapa setelah beberapa saat dia pun kemudian dikeluarkan dari kantor tersebut Tampaknya ada sesuatu yang aneh, pikir Syatian mengatakan dalam hatinya Tak lama setelah itu disini Syatian pun keluar dari kantor tersebut Ia pun menatap kantor tersebut dan berpikir sesuatu yang aneh Ia pun lantas berkata dalam hatinya, aneh sekali orang-orang itu baru saja mengatakan ingin menentu Daudian Karena menyakiti orang lain, mengapa mereka membiarkan saya pergi setelah panggilan telepon Ucap dari Syatian dalam hatinya, dia pun merasa aneh siapa kemudian yang membantu dirinya agar dia dapat keluar dengan segera Tak lama setelah itu, disini Syatian pun berjalan untuk meninggalkan tempat tersebut Tak lama setelah itu, bunyi dering dari ringtone milik Syatian pun telah terdengar Nampaknya disini ada seseorang yang khawatir dan ingin menelpon Syatian pada waktu itu Tak lama setelah mendengarkan ringtone dari saku jalanannya, disini Syatian pun mengambil handphonenya dan kemudian mengangkat telepon dari seseorang Tak lama setelah itu, Syatian pun lantas berkata kepada orang tersebut Hai, ucapnya mengatakan itu Tapi sontak disini, seseorang yang ada disana lantas berkata Hai, anakmu mampu Kamu tidak hanya bisa bertarung, tetapi kamu juga bisa bertarung satu sama lain Pernahkah kamu melihat ini? Ucapnya berkata kepada Syatian Tak lama setelah itu, disini Syatian pun berkata balik kepada orang tersebut Hai, apakah ini bibiku? Kamu benar-benar membantuku? Ucapnya kepada sang bibi Kan apakah kamu tahu tentang ini? Dia adalah tuanku sekarang Ucap Syatian mengatakan itu Bahwasannya ini adalah tuannya sekarang Tak lama setelah itu, bibi dari Syatian itu lantas berkata Saya tahu anda akan datang besok Dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada anda Ucap dari sang bibi kepada Syatian Nampaknya disini, mama dari nonaye ingin bertemu Syatian Dan disini Syatian pun segera mungkin sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada bibi Tapi disini bingung Sebenarnya bibi mau mengatakan apa kepada Syatian? Tak lama setelah itu, bibinya pun menutup telepon dari situ Tak lama setelah itu, Syatian pun lantas berkata sambil menatap HP-nya Bibi mau bilang apa? Ucapnya kemudian menutup telepon tersebut dan kemudian memasukkan HP-nya ke dalam saku celana Tak lama setelah itu, Syatian kemudian berjalan ke suatu pasar di mana dia akan makan malam Pada waktu itu, dia belum makan malam sama sekali dan dia sangat laparan Disini-syatian diperlihatkan bahwasannya, ia pun sudah sampai di pertokohan Ia berharap kali ini bisa makan di tempat tersebut Tak lama setelah berjalan cukup jauh, disini Syatian mengetahui bahwasannya disana ada tempat family yang bisa dipakai santai-santai untuk makan Setelah dia sampai di depan restoran, dia pun berkata dalam hati Saya akan menyiapkan makan malam disini saja Ucap Syatian kemudian berjalan menuju ke tempat tersebut Nampaknya ini adalah tempat yang dipilih Feng Li untuk makan malam Tapi setelah tak lama dia duduk dan ingin membaca menu makanannya Tiba-tiba seseorang pun datang dan kemudian menghampiri Syatian Lantas orang tersebut pun berkata Hei pria tampan, ucapnya mengatakan itu Bahkan disini Syatian pun kaget siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya tersebut Tak lama setelah itu, nampaknya disini ada seseorang yang kemudian menghampiri Syatian dan ingin makan bareng bersama Syatian Syatian pun berpikir padahal mereka pun tidak kenal dengan Syatian kenapa mereka mau untuk makan malam bersama Tak lama setelah itu, disini ada Bingbing dan juga temannya Bingbing ini adalah seorang polisi dan temannya mungkin adalah anggota dari tim Bingbing juga Tak lama setelah itu, disini temannya pun lantas berkata kepada Syatian Hei tampan, bisakah kami berbagi meja denganmu? Ucap dari perempuan itu kepada Syatian Nampaknya disini Syatian pun sangat antusias jika mereka datang dan ingin makan malam bersama dengan Syatian Tak lama setelah itu, Syatian pun lantas tersenyum dan berkata Merupakan kerumatan bagi saya untuk makan di meja yang sama dengan dua wanita cantik seperti Anda Ucapnya mengatakan itu sambil tersenyum dan menatap orang tersebut Tampaknya ini adalah sambutan baik kepada dua orang perempuan cantik tersebut Tapi disini Bingbing pun berpikir bahwasannya mungkin Syatian adalah bukan orang baik Lantas disini Bingbing pun berkata Jika Anda setuju atau tidak setuju, katakan saja siapa yang Anda berbelit-belit Ucap Bingbing kepada Syatian Nampaknya disini Bingbing tidak suka dengan Syatian Maka dari itu, dia pun mengatakan sesuatu bahwasannya Syatian pun berbelit-belit Tak lama setelah itu, mereka berdua pun duduk di depan Syatian Teman dari Bingbing pun mengatakan sesuatu bahwasannya Syatian itu sangatlah baik Eh, oh jangan seperti ini Tuan muda ini juga baik hati Ucapnya mengatakan itu sambil memuji Syatian Syatian pada saat itu pun tak mengatakan sepatah kata pun Dia kemudian mengawasi Bingbing Ia menggunakan mata X-ringnya untuk melihat apa yang ada di tubuh Bingbing Tak lama setelah itu, disini nampaknya Syatian pun memikirkan sesuatu yang aneh Bahwa ada penyakit di dalam tubuh Bingbing Dengan menggunakan mata X-ringnya, disini Syatian pun mampu untuk melihat penyakit dari orang lain Tapi disini Syatian sebenarnya ingin menguji dari Bingbing Atau sedikit mengganggu dan menggoda Bingbing tersebut Tak lama setelah itu, Syatian pun menatap Bingbing dan berkata Hei Nona, apakah kamu sakit? Ucapnya mengatakan itu kepada Bingbing Tak lama setelah itu, mendengar perkataan dari Syatian disini Nampaknya Bingbing pun tidak senang Hei, apa yang kau katakan? Percaya atau tidak, Anda sakit, Anda ambil itu Ucap dari Bingbing mengatakan bahwasannya dia tidak sakit Yang mengatakan mungkin saja Syatian adalah orang yang sakit, maka dari itu sakitnya diambil saja Setelah mendengar perkataan dari Bingbing, disini nampaknya Syatian pun berpikir sesuatu Dia pun lantas berkata bahwasannya dia bukanlah orang jahat dan ingin membantu Bingbing Hei, kamu salah, aku tidak jahat, aku bilang kamu benar-benar sakit Ucap Syatian mengatakan itu Tak lama setelah itu, Syatian pun menjelaskan sesuatu yang ada Atau sesuatu yang pernah dilakukan oleh Bingbing ketika dia sakit Hei, apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan sakit? Atau sering insomnia, mimpi, mulut kering dan temperamen yang sangat tinggi Jika aku tidak salah, ucap Syatian mengatakan itu kepada Bingbing Nampaknya apa yang dikatakan Syatian itu memang benar Disini Bingbing pun kaget dan tercengang bagaimana mungkin Syatian pun mengetahui bahwasannya dia Seringkali insomnia dan bermimpi buruk, bahkan mulutnya kering Dan memiliki temperamen yang tinggi Tak lama setelah mendengarkan perkataan itu Disini nampaknya Bingbing kemudian mengatakan sesuatu kepada Syatian Hei, bagaimana kamu tahu? Ucapnya mengatakan itu kepada Syatian yang ingin tahu Kenapa Syatian bisa tahu apa yang telah dia lakukan Tak lama setelah itu, disini Syatian pun lantas berpikir sesuatu dan berkata Bahwasannya umur dari Bingbing tersebut tak terlalu lama Hei, tepatnya Anda akan punya sisa hidup sampai 27 Ucap Syatian mengatakan itu sembari menggeletak Bingbing Mendengar perkataan Syatian, disini nampaknya Bingbing pun tidak senang dan kemudian dia berdiri dan ingin meninggalkan tempat tersebut Karena dia merasa kesal, dia pun lantas berkata kepada Syatian Hei, bukankah itu tahun depan? Ucapnya mengatakan itu Tak lama setelah itu, teman dari Bingbing pun melerai Ia pun berkata Hei, sedari Bingbing, jangan percaya omongan kosongnya Ucapnya mengatakan itu Sambil menenangkan Bingbing yang saat itu tengah frustasi dan ingin meninggalkan tempat tersebut Tak lama setelah itu, disini nampaknya teman dari Bingbing pun juga kaget dengan apa yang dikatakan oleh Syatian Kemudian disini teman Bingbing pun kemudian duduk Dan lantas Bingbing beranjak untuk pergi meninggalkan mereka Ia pun mengajak temannya dan berkata Hei, ayo pergi, aku tidak akan makan makanan ini Ucap dari Bingbing, mengajak temannya dan ingin pergi meninggalkan Syatian dan tidak akan mau makan bersama Syatian Tak lama setelah itu, setelah mendengarkan perkataan dari Syatian disini Teman Bingbing pun berpikir bahwasannya ini adalah sesuatu yang tidak bagus Lantas ia pun berbalik dan berkata kepada Syatian Hei, tunggu, apakah anda obat untuk penyakit ini? Ucapnya mengatakan itu sambil berkata apakah ada obat untuk Bingbing atau temannya tersebut Tak lama setelah itu, disini nampaknya Bingbing pun frustasi dan pergi meninggalkan Syatian Sambil tersenyum disini Syatian pun lantas berkata bahwasannya Bingbing itu cukup marah Dan dia tidak mungkin akan mau jika dikasih resep obat Hei, sekarang dia sudah sangat marah Jika saya berbicara tentang menode pengobatan, dia benar-benar bisa menerkam saya Ucap Syatian mengatakan itu kepada teman dari Bingbing tersebut Tak lama setelah mendengarkan perkataannya tersebut, disini nampaknya teman dari Bingbing pun mencoba untuk memujuk Syatian Agar memberikan resep obat kepada dirinya Hei, perawatan apa? Ucapnya mengatakan itu kepada Syatian Tak lama setelah itu, dengan nada yang konyol, disini Syatian pun lantas berkata kepada teman Bingbing sambil menggoda dirinya Hei, jadilah istriku Ucapnya mengatakan itu Disini sontak teman Bingbing pun kaget dengan perkataan dari Syatian Disini teman Bingbing pun berpikir bahwasannya Syatian ini telah melucu atau berusaha untuk menghibur dirinya dan juga Bingbing Maka dari itu, dia pun mengagetkan dirinya dan juga Bingbing sampai-sampai Bingbing pun pergi meninggalkan mereka Tak lama setelah itu, sambil tersenyum, perempuan ini pun lantas berkata kepada Syatian Hei, anda bisa lucu saja Ucapnya mengatakan itu Tak lama setelah itu, perempuan tersebut memberikan kartu namanya dan memberikan nomernya kepada Syatian Berharap bahwasannya Syatian akan menghubunginya dan memberikan sesuatu tentang resep obat kepada Bingbing Agar Bingbing bisa sembuh dengan seketika Tak lama setelah itu, ia pun menyodorkan kartu tersebut dan berkata Aku akan membujuk gadis itu Ingat untuk menelepon kunate Ucapnya mengatakan itu kepada Syatian Kemudian dia pun mendekat kepada Syatian dan berkata Sambil mengecup Rambut dari Syatian Hei, itu adalah merupakan kesepakatan Ucapnya mengatakan itu Sontak di sini Syatian pun kaget Kenapa perempuan ini atau nona ini kemudian datang untuk mencium dirinya Tak lama setelah itu, nona tersebut pun pergi meninggalkan Syatian Dan kemudian mengejar Bingbing untuk pergi bersama-sama Hei Bingbing, tunggu aku Ucapnya mengatakan itu Di sini nampak Syatian pun kaget dengan dua orang tersebut Bagaimana bisa mereka baru kenal kemudian mengatakan sesuatu Atau melakukan sesuatu kepada dirinya Di sini dia pun bertanya-tanya Hei, Anda bahkan tidak meminta harga ketika Anda datang untuk mencium saya Ucap Syatian dalam hatinya Di sini Syatian pun nampak bingung dengan orang tersebut Dan bagaimana itu bisa Dan cerita pun berakhir di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!